Warga Komplek Pilas Suntermas Sunterjaya Tanjung Priuk Rabu 4 April dikejutkan dengan penemuan sebuah paket pencurigakan berbentuk kardus air mineral. Namun paket yang dicurigai bom itu ternyata hanya berisikan beberapa bungkus kerupuk. Saat dilaporkan ada teror bom, pihak polisian langsung mengirimkan 52 anggotanya untuk mengamankan lokasi. Namun, saat petugas dari tim Gegana membuka paket tersebut, warga di sekitar lokasi itu terkejut dan senyum-senyum. Karena ternyata isi paket tersebut adalah beberapa bungkus kerupuk. Menurut beberapa saksi, siang itu Ria 25 tahun warga di jalan Suntermas Tengah 1D Blok A No. 4 RT 03 RW 08 Sunter Tanjung Priuk menerima sebuah paket berbentuk kardus dari seorang yang tidak dikenalnya. Bahkan si pengirim yang membawa motor tersebut tidak melepaskan helm. Karena menerima paket tanpa identitas jelas pengirimnya, Ria segera melaporkan ke petugas keamanan komplek. Dari Jakarta Utara, M. Iqbal dan Yahya Abdul Hakim, Poskota TV melaporkan.